Tenang ya pak, semuanya pasti kebagian takjil kok, sabar ya, masih aku atur nih jumlahnya Mak Eli, ada kabar duka, iya anak pramuka, kabar duka apa nih, bapak mukidi ditabrak truk, apa, bapak mukidi ditabrak truk, iya, dimana tempatnya, di perkebunan jeruk, Oke siap, aku akan mencapai tanah, siap, aku tungguin nih, halo pemerintah semuanya, kembali lagi bersama saya, Mak Eli, preman terkuat di bumi, Yah Nuan, hari ini ada kabar duka nih, katanya anak pramuka, bapak mukidi ditabrak truk, waduh, kasian banget dah, bosku satu-satunya ditabrak truk, Marco, ayo sekarang kita jemput bapak mukidi, Marco, di perkebunan jeruk, iya, bos, ayo sekarang, terus gerobaknya gimana nih, Marco, kita bawa saja, bos, oke lah, ayo, kita bawa sekalian gerobaknya, Oke teman-teman, sekarang, kita sudah bawa kerobaknya, ya elah, ditaruh di belakang, woy, ayo kudrat, saatnya kita berangkat, permisi pak, permisi, ah, ditabrak, Oke teman-teman, kita harus cepat-cepat menuju ke perkebunan jeruk nih, kalau tidak, bapak mukidi bisa meninggal dunia, woy, kasian banget dah, bapak mukidi, permisi, permisi, Ya mungkin kita bakal lewat jalan pintas ya, belok kiri, yuk, awas, yuk, lurus langsung, ayo kudrat, keluarkan kecepatan penuhnya kudrat, kita harus cepat sampai di sana kudrat, Ya kan, sekarang, kita bakal pakai nose nih, woy deh, cepat sekali nih kudrat, mantap juga dah, Oh kira-of kira-bihan bakal nyemplung ke laut, aduh, aduh, permisi pak, permisi, ya masih jauh nih wan, Oke wan, sebentar lagi, kita sampai di perkebunan jeruk, mana dibawa mungkin nih, Oh disana tuh Ada mobilnya tuh Ya ampun Mengenaskan sekali nih Bapak Mugidi Oke kita lihat langsung ya Anak Pramuka Bagaimana keadaan Bapak Mugidi Bapak Mugidi Sekarang kritis Ya ampun Kasian banget dah Terus yang nabrak Bapak Mugidi dimana sekarang Dia Ada disana Oke terima kasih anak Pramuka Aku akan hajar tuh Tersangkanya Berani-beraninya nih dia nabrak Bapak Mugidi Oh Sudah ditangkap sama Anak Pramuka Mantap jiwa nih anak Pramuka Oh Kayaknya kenal nih aku Ini si Bapak Eman Ya ampun Bapak Eman Kenapa kau nabrak Bapak Mugidi Aku gak sengaja Badanku lemes Soalnya Tadi aku belum sahur Ya ampun Makanya dong Jangan lupa sahur Iya maaf Aku kesiangan tadi Yelah Yelah Anak Pramuka Sekarang Apanya harus kita lakukan Pakai mobil towing saja Dan Kita anggot semua korbannya Di Mobilnya Bapak Mugidi Pak Oke anak Pramuka Aku cari towingnya dulu ya Marco Ikut aku Marco Kita bakal cari mobil towing Tungguan Ditar sini Oh Itu tuh Adanwan Milik perkebunan jeruk Ya ampun Kita bakal maling ya Ayo Marco Naik woy Sipdah Bagarnya hancur tadi Pelan-pelan Awas Jangan sampai Nyenggol pohon jeruknya Pak Aku pinjam tracknya ya pak Pak Tapi enggak aku balikin pak Wah Sati-hati Langsung Ah Mantap dah Oke Wan Saatnya kita Angkut mobilnya Bapak Mugidi Kita tantorin dulu ya Mundur Mundur Bentar pak Bentar Ya ampun Sampai mancet tuh Perang ke bawah Woy Oke sih Bisa nih Mantap Awas Pak Ya ampun Nabrak kan Oke teman Sekarang kita bakal Masukkan semua korban Di mobilnya Bapak Mugidi Teman Bapak Mugidi 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 permisi permisi oke man mantap nih oh kuat banget nih mobil kawing man ih lihat tuh pintu mobilnya bapak mungkidi sampai copot boy eh lah copot kahan pak ada deh oke kita tontonin lagi nih cuman lihat tuh copot lagi pintunya hahaha aduh aduh anak pramuka kamu baik-baik saja kan ah mantap tuh anak pramuka lo 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 eh goyang-goyang lagi boy pas awas permisi Pak permisi Pak eh abrak mobil bos etet ya ampun guling-guling ya elah a few inches later ya nonton lihat tuh sekarang mobilnya terbakar gara-gara terlempar terus nonton waduh eh sekarang meledak woy ya ampun dah bapak mungkidi bagaimana nih keadanya bapak mungkidi anak pramuka nyatu anak pramukanya masih bisa bertahan wan sebat sekali anak pramuka tapi gimana dengan bapak mungkidi nih Pak pasti meninggal dunia dah waduh 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 oke teman ntar lagi kita sampai nih di rumah sakit dunikarta ya Alhamdulillah kita sudah sampai waduh nabrak lagi nabrak pipa air teman ya tuh sampai bocor ya ya ampun malih pelan-pelan dong oke sini saja dah was awas Bapak Iman kita taruh di atas Bapak Iman ya ampun mengenaskan sekali Nuan saya gosong nih mobilnya waduh waduh kelah langsung saja kita bawa kedalam rumah sakit Nuan sekalian dengan mobil-mobilnya six and a half hours later bapak dokter Bagaimana keadaan bapak mungkidi dan orang-orang itu bapak dokter Apakah mereka ini semua bisa diselamatkan kayaknya susah ini untuk diselamatkan soalnya keadaannya sudah kritis banget ya katanya bapak dokter susah man Bagaimana nih cara menyembuhkan bapak mungkidi bapak mungkidi aku yakin bapak mungkidi kau pasti kuat bapak mungkidi hahaha aduh aduh kasihan banget bapak mungkidi gara-gara aku nih teman bawa mobil sampai mobilnya terlempar woy aduh aduh okelah mungkin sampai disini dulu video kali ini jangan lupa kalian like comment subscribe pokoknya kalian jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis gratis bye